Ratusan Santri Pondok Pesantren Albayan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dinyatakan sembuh dari COVID-19 oleh Satgas COVID Kabupaten Sukabumi setelah melalui masa isolasi selama 17 hari. Dari awal 290 orang santri dan guru yang diisolasi di asrama pesantren, kini tinggal 20 orang yang masih berada di asrama. Untuk meyakinkan benar-benar terbebas dari COVID-19, pasca isolasi pihak sekolah lakukan suap ulang terhadap santri. Hingga saat ini 20 santri asal luar Provinsi Jawa Barat yang masih berada di sekolah untuk menunggu surat fisik suap ulang untuk digunakan sebagai syarat pulang di bandara. Sementara itu untuk pembelajaran akan dilanjutkan melalui sistem jarak jauh atau daring hingga bulan Desember. Nantinya sekolah akan membuka kembali tatap muka di bulan Januari dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, namun tetap menunggu rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Anak-anak sudah mendapatkan surat resmi dari Satgas yang menunjukkan bahwa mereka sehat. Surat keterangan dari Puskesmas. Namun, kami ingin lebih punya keyakinan. Sehingga akhirnya kami kerjasama dengan Satgas Provinsi dan diberikanlah fasilitas swab gratis. Alhamdulillah 291 yang sudah dilakukan swab pada hari Ahad kemarin, 108 baru kami terima hasilnya dan dari situ menunjukkan bahwa mereka sehat.